dan look at this bro ini keren banget guys asli cuy ini ke pencahayaan gimana gitu gisha ini bener-bener keren banget coy ah kayak ada pencik-penciknya gitu coy gila keren what the fuck man tuh ada kayak beginian coy gue sampe ngelag ya guys ya seter ini saking realistisnya coy sampe ngelag begini ya guys ya waduh waduh yuk guys bagi bersama gua di channelnya Zahir Zayan Oh guys pada buka ini gua bakalan mencoba ya bisa mencoba eksperimen menggabungkan tiga shaders ini dengan tekstur pektrik ya guys ya yang 128 guys jadi comfort oleh seseorang gitu jadi disini gua bakalan eksperimen juga plus gimana hasilnya dengan eh gabungan tiga shaders ini gitu ya dengan tekstur pektrik guys so langsung aja kita ke videonya tapi sebetul buat kalian yang belum subscribe jika silahkan diklik dulu tombol like dan subscribe nya juga ya guys ya agar gua lebih semangat lagi bikin video gini guys ya oke kita langsung aja coba ya guys ya let's go oke kita udah berada di yang pertama jika di shaders yang pertama dengan gabungan testur pektrik ya guys ya misalkan sendiri di sini untuk shadersnya yang bernama newbie shader guys jadi ini gua downloadnya versi enggak versi enggak versi enggak berapain aku lupa dan versi enggak dan ini shadersnya super di versi enggak ini ya gua bakalan tampilin gua bakalan dengan spil gitu ya dan untuk yang petersnya juga tekstur peknya mungkin dah support di seri dikombas yang raider dragon ya yang untuk testur peknya doang guys yang segera setting kagak work ya mungkin gitu cuy dan ukip sekali sendiri total seru peknya pas gabungan itu ya biasa-biasa aja karena di bagian sini itu emang seder yang pertama emang seder teringan ya guys ya yang kita bakal testing gitu ya ini emang berikan banget tapi ada setah hambahan tak kenapa nih mungkin di gua di skin yang gua doang atau sekalian juga mungkin kalau anda coba itu kayak ada glow-glownya gitu guys di bagian skin kita gcd ini Oh my god banget ya itu udah lumayan plus tambahan dengan seder ini guys ya ini menurut gua udah lumayan bagus sih buat sekelas shaders seringan ini gitu ya dan iya oke untuk testur peknya tuh gabungannya menurut gua bagus banget ya apalagi pas di bagian bawah ada pohon seperti ini guys itu kerasannya kayak like kayak gimana gitu boleh jadi keren banget sih guys ya itu tampilannya ada sini untuk testur peknya sendiri menurut gua lumayan detail lah karena disini itu 128 doang gitu ya dan gua carinya di Google gitu di browser web searching itu nggak ada yang 256 ya tuh gua searchnya juga eh lumayan agak lama cuman 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 dapatnya 128 ya dan itu juga hasil dari YouTube ya bisa dari YouTube gitu ya dan ya untuk segera sendiri menurut gua ringan gitu ya ringan banget plus seder ini ada tambahan dikit lah yaitu ada kabut-kabut gimana gitu di bagian ini abang kejauhan dikit Hai aja kabut-kabutnya dan itu gua suka banget tuh kabut-kabutnya ya Nah kayak gini nih guys ya ntar nah kalau jangan agak jauh ya jadi nggak mana nggak terlalu ini juga dan ringan di gua nih gua dapat rata-ratanya itu empat puluhan ke atas Oh my god tuh serem banget ya anjir udah suara guys sumpah kesuara dari Minecraft sendiri cok serempat ada gantuk tekstur airnya mumpung disini gua gua ada disini dan untuk airnya sendiri udah lumayan banget ya sudah lumayan banget udah bergerak gitu ya dan iya ini mantep banget sih ya dan bukannya gini untuk penapakannya bisa dan oke kita bakal tes pencahayaan dulu di sini dari tadi gua ngomong mulut ya oke oke di sini kita bakal coba yang apa ya ya emm mana ini kotor segala guys mencari tors ya di sini mana tors Oh ini tuh tors oke kita coba tors ya gisian tuh torsnya sendiri tuh tekstur packnya kayak gini guys itu lumayan keren sih menurut gue elemen detail lagi lah coba pasang ya dan oke di sini karena malam masih siang hari gitu ya kita bakal coba coba dulu ganti ke malam dulu legis ya ntar dan oke setuk setuk memarang harinya sendiri nih pencahayaan yang gua minimal nget ya kayak biasa sih mau gua makanya default aja gitu kan dan oke kita kita bakal coba yang agak cerahan yaitu mungkin bikin sama siletron tercoba yang disini nah ini lumayan layar mengerasa gitu untuk detail detailingnya tentu ini gua suka banget guys dari silenter ini guys lihat sendiri kayak kayak agak kasar-kasar gimana gitu guys di bagian kiri sini ya kan kiri-kiri yang hanya di situ kayak agak kasar-kasar gimana gitu ya dan juga tuh bagus guys tuh poin tambahan plus ya dari testur packnya juga bukan dari seters ya itu udah main banget ya oke kita coba yang ini untuk bikinnya ntar nih bagian sini aja tadi bagian bikin juga nih keren banget ya guys digabungin sama sadar ini tuh udah looks banget udah bagus banget ya dan ini untuk rating dari gua tuh sadar ini tuh 7 dari 10 ya bisa karena minim banget pencahayaan jadi gua agak kurang lebih lulus kurang suka gitu ya dan oke mantep kita saja selanjut ke shaders kedua ya guys ya let's go aja oke guys untuk shaders yang kedua yaitu shaders apa gitu bentar-bentar gua lupa coy menterah eh kita dibaca dulu nah untuk sunrise shaders terlihat nah ini geser gue lupa setes pertama gua lupa lihat ini geser wala nanti gua sepil aja lah untuk sadar yang ke satu tadi dan bisa terkedua yaitu sunrise shaders terlihat ya yang versi 1.4 guys ini aku dosa gitu pokoknya dan kami salah sendirin shadersnya berdua udah lebih bagus ya guys ya misalkan dan sendiri untuk pencayanya udah mantap banget coy asli ya ini mantap banget dan ada zombie coy berisik banget ya dan oke ya nih baru nih coy ini pencaya sangat mantap banget gitu saya mengguni cukup kombinasi yang mantep lah kalau pakai saya tekstur petreks ini guys ringan banget ya pastinya ya ini rekan banget lumayan lah ya main ringan enteng gitu dan ada untuk airnya sendiri kita coba cek ya bisa untuk airnya sendiri sini itu eh bergerak ya bisa bergerak cuman dia tuh transparan guys kayak transparan putih gimana gitu coy dan ya ini kayak begini aja karena tapi nih pondongannya tuh bisa melihat yang dibawa-bawah situ gitu misalkan kayak si apa ya zombie apa sih nunggu lupa coba zombie yang dibawa laut ini walaupun namanya draw neta atau gitu apa gitu ya itu dia kelihatan guys kayak ada putih gimana itu keputih ya ada kayak hitam-hitam gitu coy jadi ya buat penanda lagi bagus banget dan mungkin tetap buat survival juga ya ini ya dan ya perlu ingat yang shaders yang gue bahas seri ini itu nggak support untuk bandar bagian ya bisa aku udah coba atau titik nambah Stigma satu kemarin yang ku buatin server itu aku juga tes sekalian shaders yang beberapa gitu deh dan ternyata enggak works ya bisa malah ngebug saya nggak kemuncul gitu ya karena ada Render Dragon gitu bisa tidak memakai yang bahasa trik 18 kalau pencaya sendiri menurut gue nih agak kuning ke kuning gitu percayaannya dan menurut gue nih bagus ya ya bisa juga enggak terlalu kuning gimana gitu cukup detail gitu bagus dan ya disini aku lupa tadi review yang ini untuk serbaiknya tingkat datang ya jadi kalau tadi review keraset fokus untuk review shadersnya ya gitu ya kita coba siang hari ya eh siang hari malam hari guys kita coba ya time set naik dan oke untuk pencahayaan yang naik jadi siatunya malamnya enggak bukan tengah malam coy yang malam doang gitu kan disini menurut gue udah bagus banget ya cahayanya udah perfect banget ya temen-temen ya udah perfect banget enggak terlalu gitu cuman gua suka gitu guys ya buat jarak jauh kayak begini gitu kan ntar ya ke cara posisi enak dulu nah kayak begini misalkan ini bagus banget ya sedernya guys tuh itu untuk apa matahari juga pas terbenam gua lupa guys ini enak banget sih pas seder ini dipakai empat itu soalnya sunrise kan itu matis mau tamain ini guys dan look at this bro ini keren banget guys asli cuy ini ke pencahayaan gimana gitu ya ini bener-bener keren banget cuy ya buat sekelas sepertinya udah keren banget cuy mata banget gelapak gua bisa bilang cuman sekelas seder ini karena karena tidak aku aduk sedekat ya gue lebih bagus lagi guys tapi tuh berat banget coy asli ya tuh berat banget guys ya dadernya berat banget jadi ya di kayak gini aja untuk yang versi kedua ini guys ya ya kurang lebih seperti ini untuk reviewnya mau bakal jelek ya reviewnya di kita bakal coba ke seder ketiga ya guys ini mungkin kan enggak boleh coba seder ini karena ini sedernya berat banget di HP gua gua cuman dapat di angka yang rata-rata tuh gak playable banget ya tapi kita bakal coba ya eh coba bandingin apa ini sederhana worth it atau enggak sih gabungin the texture pack gini gitu ya soalnya ke next shader guys ya guys ya itu shader terakhirnya guys let's go dude oke guys disini gua udah berada di shader yang ketiga guys ini bener-bener kelek banget coba ini keren banget guys asli gua dapet dibawah 10 kayaknya sih guys ya nih bener-bener berat banget jadi ya tadi gua udah peringatin di kalian juga boleh coba ya guys ya atau enggak tipe kalian bakal lagi kelek banget coy asli dan makeup kalian bakal gak kelek banget tapi yang bikin gua suka dengan seri ini bukan dari awalnya atau dari mananya dia juga gua suka coy yang gua suka itu bagian cdj di bagian bawah-bawah sini tuh kayak pencahayaan shadownya tuh bener-bener mus banget guys tarian aku cari posisi yang enak ya biar bagus gitu kan nah bagian sini tuh kayak apa gitu kayak keren banget gitu coy asli bagus banget ya ini pendapat gua gua sendiri guys ya di bagus banget ya sini lumayan bagus lah ya dan untuk air sendiri aja itu kayak begini guys yang kedua kurang ya desa kurang Oke ini udah bagus banget dan ya ini ngelak bahagas asli ngapain nggak bisa gerak lu gua nggak bisa ini guys ya harus kayak nunduk dulu baru guys nah tapi di sini kalah sendirik untuk genangan airnya jadi ada genangan airnya guys ini bener-bener nyatu tuh keren banget guys ini ya aku lupa review guys yang lainnya dan ini bagus banget ya di point plusnya tuh dari seri itu gini guys ya jadi emang bener buat high-end banget ya karena nih di HP gua yang mid-range guys gitu kan mid ya spek ya yang mana ngalah ke pantang-ngentang banget gitu ini masih ngelak guys ya gila cuy kayak ada becek-becek gitu coy gila keren banget guys ya what the fuck man tuh ada kayak beginian coy gue sampai ngelak ya bisa segera ini saking realistisnya coy sampai ngelak begini ya guys ya waduh waduh parah banget guys Oh my god damn bro ini bagus banget sih ya seri bagus buat pajang-ngentang doang bukan playable guys seperti ini guys ya punya ini bagus banget digabungin buat high-end ya guys ya ingat banget nih buat high-end bisa dicoba gitu ya buat spek itu emang bener-bener bagus banget gitu tapi nggak usahin banget buat yang low-end atau emic mid-end gitu ya ini bagus banget juga di bagian 4-5 kit apa bayang aja di sebagai bayang ini gua suka banget cowok asli tapi bukan atau bagian sini juga nih di keren banget guys kayak asli gitu loh ya tuh sekilas kayak RTX asli guys ya kalau kalian lihat ekstrak itu yang versi yang di PC nya di Windows Edition gitu ya Windows 10 Windows 10 gitu ya ini mirip banget guys ya ini mirip banget untuk pencahayaannya ini pecah kepencahayaan coi bagian shadow nya guys ya lada sepi tapi shadow nya kayak begitu guys ya damen gue nih nggak worth it sih buat survival atau apalagi buat main biasa gini doang juga playable banget ya berat ya guys berat kayaknya CPU gua kewalahan guys buat kayak gini guys bagus ya kalau bagian sini-sini tuh bagus banget coy oke pencahayaan ini udah komplit banget dan awalnya gua nih agak nggak suka ya pasti kan nggak tahu lah kenapa ini awalnya nih emang bener-bener dibuat gimana gitu ya di sini gelap banget entah mungkin di device gua yang kentang gitu ya yang kentang karena jadi untuk apa ya untuk animasi daunnya atau yang lainnya dia tuh patah-patah guys harusnya dia tuh gerak ya ya bener-bener hebat deh kan buat kalian punya high-end device gitu boleh cobalah nih siapa tahu works gitu ya segitu aja guys ya untuk video kali ini jika kalian suka dengan video ini coba kasih like comment share and subscribe aja guys see you the next video guys goodbye dadah